Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga selalu sehat Senantiasa dilindungi oleh Allah Dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah Kembali lagi bersama guru Yorsi Oke namun sebelum kita belajar Terlebih dahulu anak-anak hebat untuk berdoa ya Agar Allah SWT dapat memudahkan kita dalam belajar Dan siapkan alat-alat tulisnya Seperti buku tulis, pulpen, dan lain sebagainya Untuk mencatat materi-materi yang akan guru Yorsi sampaikan Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari kosa kata-kosa kata baru Mengenai alat transportasi Anak-anak hebat pasti sudah tahu ya Apa saja yang termasuk dalam alat transportasi Ya contohnya adalah mobil, motor, dan lain sebagainya Lalu apa ya bahasa Arabnya alat transportasi? Ya bahasa Arabnya adalah Wasailunakeli Yuk tirukan bu guru Wasailunakeli alat transportasi Wasailunakeli alat transportasi Yuk kita belajar menyebutkan Apa saja yang termasuk dalam alat transportasi dalam bahasa Arab Yang pertama ada Sayarotun mobil Sayarotun mobil Yang kedua Toirotun pesawat Toirotun pesawat Yang ketiga Savinatun kapal Savinatun kapal Yang keempat Keitorun kereta Petorun kereta Yang kelima Jawalatun motor Jawalatun motor Yang keenam Marobatun dokar atau delman Marobatun dokar atau delman Darrojatun sepeda Darrojatun sepeda Yang kedelapan Utubisun bus Utubisun bus Yang terakhir yaitu yang kesembilan Ajalatun becak Ajalatun becak Setelah kita mempelajari kosa kata-kosa kata baru mengenai alat transportasi Sekarang waktunya tugas untuk anak-anak hebat Tugas yang pertama adalah Tulislah atau catatlah materi yang sudah Bukur Yosi sampaikan di dalam buku catatan Bahasa Arab Kemudian yang kedua Belajari kembali bersama ayah dan bunda di rumah ya Cukup sekian yang dapat Bukur Yosi sampaikan Semoga bermanfaat Syukron Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh